Intro Ya selamat datang di podcast Abidin Halo Halo nih teman-teman gue disini Disini ada Aga ya kan Gue Aga Terus ada Bima juga disini ya kan Hai 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 Jadi mungkin kalian bertanya-tanya Kenapa nama podcastnya adalah Abidin Ini adalah hasil karyanya Bapak Aga Jadi Abidin itu apa gak? Abidin itu singkatan dari nama sebenernya Singkatan dari nama A, Aga nama gue Terus ada Bima Oke Terus sebenernya namanya Bito Cuma karena dia terbiasa dengan nama alainya Jadi gue kebawah sampai sekarang Dikahaskan By the way Ini podcast pertama kita Jadi mungkin kita bahasnya yang simple-simple aja kali ya Ngenteng-ngenteng aja Gak suatu terlalu berat gitu Karena hidup ini udah cukup berat ya kan Ya sih Hidup ini cukup berat Tapi gini bro Sebelum kita mulai Biar semangat kan yang kita masih podcast pertama nih Gue mau pantun nih Kasih pantun Kasih pantun Petir bukan sembarang petir Cakep Petir menyambar rumah sisonya Cakep Terima kasih yang sudah hadir Abidin mana suaranya Oke Boleh 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 Sama-sama Oke Jadi hari ini kita mau membahas sesuatu yang Relatif dekat Dari Kehidupan kita Mungkin juga kehidupan yang mendengar ya Gak ya Iya Gue yakin sih kayak Kejadian-kejadian konyol Yang terjadi di hidup-hidup kita ini Waktu masih kecil sih Oke Oke jadi Topik hari ini kita mulai dari cerita-cerita Kan pasti semua orang tuh punya ya Kayak Pasti punya cerita masa kecil kan Cerita masa kecil yang Aku tidak mau mengingat ini semua Gitu Gak apalah Sudah terjadi Tapi Iya maksudnya gitu Tapi Kalo kita inget-inget lagi Sekarang udah berjalan ya waktu Kok anjing ya jaman Kok bisa terjadi Gue pernah melakukan hal sebodo itu Iya Kalo ini dari gue dulu kali ya Oke siap Sebenernya kalo kecil Gue enggak ya Malah udah umur-umur Udah Lulus SMA Gue Tapi Tapi enggak apa-apa kali ya Oh berarti enggak apa-apa Oh enggak apa-apa Gue cuma membuka disini Jadi Lo kan pasti tahu Rasanya menahan buang air besar ya kan Iya kan Iya kan Pasti Pasti Iya kan Setiap orang itu Dalam hidupnya Pasti Pernah gitu ya Yang namanya Menahan buang air besar Yang Kita udah Waduh anjing Udah keblat banget Terus Mana kagak ada WC Ya kan Mana WC jauh Mana pantat kanan sama kiri Udah goyang-goyang Ya kan Lo tahu gak sih Pipi kanan sama bibi kiri Itu kayak udah Aduh pas Udah berontak Udah berontak Udah berontak Jadi ceritanya tuh Gede di kanan ya kan Iya Di sebelah kanan Di kiri Lo tahu gak sih Yang naik turun-naik turun Kalo Kalo bodybuilder itu kan Tetenya bisa naik turun-naik turun Nah ini pantat Begitu Terus Lu tahu gak sih Kalo orang Pasti pipi kanan Kalo pipi kiri Itu gede sebelah Makanya mereka duduknya miring Enjing Lu merangin Kalo jelatah gak cincit Cuk Jelatah gak cincit gitu Tapi enggak sih Enggak sih Enggak Salah lagi Gue masuk Ceritanya tuh Gue dulu kan tinggal Sumpu Jadi sepupu gue tuh Tinggal di rumah gue Kebetulan dia Lebih tua Satu tahun Dari gue Dan saat itu Gue lupa ceritanya Lagi ngapain Pokoknya gue Kenemenin dia Semacam Pendaftaran Di salah satu Universitas negeri Di Jakarta Kita tidak usah sebut Karena Kalo gue bilang Depok Masih banyak kampus di Depok Gak mungkin orang tahu Jadi kita samarkan Masa orang bisa tahu Gak mungkin Jadi kayak ada Ya acara-acara gitu lah Nah kebetulan Gue kan namanya Orang baru pertama kali kesana Gue kagak tahu Tempat-tempatnya Ya kebetulan itu sama masjid jauh tuh Kan kalo di kampus itu ada masjid Ada masjid yang gede Lu masih buta ya Ya kalo masjid aman pasti kan Nah ini ada di suatu lokasi Yang agak lapang Terus ada bangunan Agak tua disitu Lu tau gak sih Kayak kita harus mengikuti Sebuah acara disitu Yang kita gak bisa Gak bisa kemana-mana Di satu sisi kita harus Menahan Rasa ingin Brebet Terus akhirnya Ya udahlah Mau gak mau Karena urusan udah Di ujungnya kan Gue cari-cari tuh Tapi Masalahnya kan Gak bisa lari cu Lu tahu Kalo elu Sedang ada di ujung Dan elu berlari Yang terjadi Adalah Longsor Makanya gue Lu tahu Jalan Erosi Lu tahu Pernah gak sih Jalan cepet Tapi kaki lu rapet Karena Untuk menghindari Ada erupsi Lu harus menahan Agar Membalanskan Pantat kanan Dan pantat kiri ini Untuk menahan Agar tidak longsor Jadi lu harus Jalan cepet Jalan cepet Akhirnya gue ketemu nih Itu masih belum Jaman-jaman ini ya Power balance ya Mungkin kalo lu kayak Power balance Lu intern Lu tahu gak sih Power balance ya Bangsat Gue Gue pernah beli lagi Gila gue juga Power balance Di gue gak ada Yang begituan Saking kampungan Oh belum jaman Iya gue sempet beli Di jembatan Di jembatan penyeberangan Boleh gak kita balik Ke topik ya Jadi akhirnya Gue ketemu Satu ruangan Wah kamar mandi nih kan Itu kebetulan Ruangannya agak kecil Isinya cuma Kloset doang Ya kan Ya udah Tanpa berpikir panjang Ada ruangan Ada lubang Gue jongkok Ya kan kebetulan itu Kloset itu Kloset jongkok Lu tahu gak sih Rasanya ketika itu Sudah keluar Dari lu menahan Dari Semenjak Apa Terbit matahari Sampai terbenah matahari Kan begitu keluar Wah anjir Surga co Surga Kayak surga Pastikan ketika Ketika ada barang bukti Lu disitu Semacam lu harus Menghapus jejak itu Akhirnya gue cari-cari Gak ada Mana disitu Gue liat Wah sepi nih anjing kan Akhirnya Tapi gue tetap merasa bersalah Kalau meninggalkan barang bukti Masalahnya kalau barang bukti Gak apa-apa Yang ini kan Gue harus bersih-bersih nih Yang di bawah nih Lu pernah liat Ini gak Kucing Kucing lagi berak Oh iya iya Kan kucing kalau berak tuh Jomkok ya Selesai berak Dia kan semacam Menggesek-gesekkan Bagian tubuhnya Ke Permukaan yang kasar Jangan bilang Kayak gitu Nah saat Saat itu Yang gue pikir Hanya itu Cuk Begitu Anjing udah gak ada air Pisu gak ada apa gak ada Wah ada tembok nih Akhirnya gesek Sumpah Sumpah Tapi kan gak apa-apa Orang-orang kan gak ada yang tau Kampus apa Iya kan Orang-orang gak ada yang tau Kampus apa Itu pahe gak kena air sama sekali Saat itu belum Saat itu belum Saat itu belum Jadi gue mikir Ah darurat ya kan Darurat ini aja dulu Kan Srek Oh srek Oh srek Oh srek Srek Ada nadanya ya Yang busa Besoknya bagi yang fitri Harus berirama Tapi Tapi gak apa-apa Maksudnya Maksudnya kan Tidak ada yang tau kan Kampus apa Kita kan sensor Karena kita sebut Jadi tidak Tidak mungkin orang tau Oh Bito pernah Pernah Boker gak disiram Di UI gitu kan Gak mungkin orang tau Kita gak sebut Namanya Oh Nanti ditit deh Nanti ditit Bisa ditit Gitu Tapi kayaknya gak ditit sih Maga sih Gak sih Kok kayak gini gak apa-apa Jadi yang biar denger Juga bisa waspada Anjing Kalau misalnya Kami bisa tau Oh Pernah ada yang berak Disini ngosek doang Itu tayinya Gak yakin Gak jadi Gak efak Satu permasalahan Selesai di otak gue Wah Udah Sekarang Udah gak Menghilang lah Itu kan Noda-noda Cuma barang buktinya Itu masih disitu Kan Kaga ada air Kaga ada apa Gue buka pintu Gue tengok kanan-kiri Wah kanan Kosong ya kan Kiri kosong Akhirnya aku Berjalan cepat dong Dari situ Meninggalkan Barang bukti aku Terus ketemulah Sama saudara gue Dari mana aja Enggak Jalan-jalan aja Bosen disitu Dan saudara lo Gak curiga ya Oh tentu tidak Saya bermain cantik Gak ada bau-bau Gak ada bau-bau Ya Kan setelah itu Gue agak berani-lari kecil Untuk menyamarkan bau Agak berani-lari kecil Kita coba Untuk berjalan Sehingga Ya udah Aman lah Begitu gue deket Dia-dia tidak Menampakkan Raut-raut Wajah yang agak Mengkerut-mengkerut Berarti udah aman Setelah itu baru Gue cari Cari masjid Karena udah Waktu udah luang Kita bisa ngapain aja Maksudnya Kalau Kondisi Kita sedang terpepet Kan Pikiran Udah Anjing Keluar ini Gimana caranya Udah buyar Udah buyar Iya Nah setelah itu Banyak waktu Setelah itu banyak waktu Baru kita berasi-berasi Begitu Menurut gue sih Apa ya Kayak Itu buat gue memalukan sih Karena Itu terjadi Tidak ketika saya kecil Itu umur-umur berapa 18 19 Lu udah tau gaya Udah tau cewek Iya kan Iya Makanya Makanya setelah Setelah podcast ini Orang-orang melihat saya Pasti berbeda Iya kan Bito Iya Lu kenal Bito gak Bito mana Jadi ketika Ketika ada yang Eh lu kenal Bito gak Bito mana Oh tau Sreko Sreko Boleh boleh Ya beda-beda 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 Masalah orang Cuma Kalo gue inget-inget Anjing Bangsat Goblo Goblo Taik Kalo Kalo lu Gimana Bim Bim gue dulu Dari tadi Tawahin gue doang Si Bangsat ini Iya Gimana Bim Kalo Apa ya Kalo gue Gatau sih Ini bisa Kalo menurut gue Ini memalukan Tapi gak tau Kalo orang Jemen-jemen Awal SMA nih Gue kan SMA udah tua juga Udah tua juga bro Yang sama lah Yang gue bilang Deket lagi Nah Ini kan Rumah gue kan Di desa nih Di apa namanya Di tempat yang Terkenal dengan jualan Tahu goreng Tahu goreng Oh iya Sumedang Sumedang Oh iya Oh iya Pasti tau SMA nya langsung Ini Oh iya Soalnya tau Gue tau Tahu nya disitu doang Jadi lu Tinggal di desa Nah rumah gue Dari SMA gue Masih 10 kilo Orang gitulah Dia harus bangun Listrik Udah ada listrik Alhamdulillah Ada Alhamdulillah Alhamdulillah Ya kan namanya Kita nanya Takut Air nimba Air Air nimba Air masih nimba Jaman itu Air masih nimba Jaman itu Air nimba Iya Lanjut Lanjut Kendaran apa Ini Kendaran yang Ngehit Kendaran 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 Itu kayak di Film-Film ini sih Film-Film keluarga Cemara Samson Keluarga Cemara Jualan opak Di atas kerbau Oh boleh boleh silahkan Silahkan Boleh Boleh Siap Awal pertama masuk SMA gue kan Di kota Ngehit lah Waktu itu Di kota gue Ngehit Masuk SMA ini Susah Oke Gue kan masuk SMA Itu kan Gak lewat Jalur yang Tes biasa Kayak Ada jalur khusus Tapi bukan Jalur belakang Kayak Biar Gratis Sekolahnya lah Orang dalam Orang dalam Orang dalam Enggak orang dalam Oh bukan Namanya gue gak ngerti Waktu itu Belum mengilang orang dalam Oh iya oke Orang luar Penguarnya di dalam Iya Masalah kan Jadi orok Oke Boleh Boleh Kalau mau dilanjut Boleh Mohon maaf Terus Di Apa namanya Di Kampung gue Yang Yang paling Gaya itu Motornya Saya pakai FU cu Wanjai Ceper gak Ceper nih Ban tipis gak Nah Setengah 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 Bengkok gak Setengah Setengah Cepicu Sekolah Sekolah Kesempatu Di tilang Di tengah jalan itu Ada Ada Pokoknya bapak-bapak yang Killer Terus tuh Ada apinya Bapak-bapak yang Gak ada Apinya guys Ada Apinya guys Kang Adit Kang Adit Kang Adit Hancing kok hilang Goblok Gak ada Ancing Hilang Goblok Balik lagi Balik lagi Boleh Boleh Mohon maaf Loh ini Terus Si Gua itu Belum tau Bapak-bapak itu Guru dan Apa sih namanya BP ya Kalau zaman-zaman SMA Oh iya Bapak-bapak Yang Tekang Ngarajia Dan lain-lain Gak tau Gua kan Terus Dia ngeliatin Ngeliatin baju gua kan Enak SMA 1 nih Gitu Gak ada bilang Gua bilang Disebutin lagi SMA 1 SMA gua ya Oh iya Memang Gapapa Ntar gue tit SMA 1 Juga bukan Di Semudang Doang Anjir Ya Dilebutin Di Semudang Tadi Barusan Gak apa-apa lah Gua kan kesel kan Gak ada gua Udah gua habis Ilang kan Pasti gua telat nih Masuk SMA kan Ngapain sih pak Gua bilang gitu kan Ngeliatin gitu-gitu kan Tapi makanya bahasa Sunda gitu Agak-agak Oh lu marah ke bapak-bapaknya Gua ngomongnya Nahun sih Ngapain si pak Ngeliatin aja gitu kan Gua gak Gua belum Ngeliatin nih guru Ntar ketemu di sekolah Dia bilang kayak gitu kan Anjir Enggak-enggak Keliatan kayak Guru lah gitu Satpam 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 Kayak Enggak Sepat olahraga Gua udah bilang Ini bapak kantin Bapak kantin Enggak Oh enggak Bepe Bepe Berantem nih Coba bawa pak Ini gua di belakang Gua takut Antara Gua pikir pertama Menurut itu belum terkenal begal Terkenalnya kayak Penjahat biasa aja Kayak jamret gitu-gitu Gua takutnya begitu kan Oh berarti kalo begal Bukan biasa gitu Iya Jadi menurut lu begal itu Biasa Bukan Jaman itu Belum ada terkenal Kata-kata begal Belum terkenal Jadi penjahat ya Yang penjahat lah Gitu gua takutnya kan Berarti beda Penjahat mau begal Berarti menurut lu Begal bukan penjahat Bim Bukan berarti Belum waktu itu Belum ada kata-kata begal Di tempat gua Oh kalo begal Mudi Kalo penjahat pulang kampung Iya 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 Ngeri-ngeri sedap bos Aduh ini Pertama di take Daun di bau-baunya Coba ga diliatin itu Depan kosan lu Ada laser-laser Bapak itu Di depan pintu dong Dia kan pake helm Kumisan Itu Ngeluarin kalung Apa sih namanya itu Bukan kalung Kalo pertama kayak ospek itu Kayak Oh nemtek Nemtek Kalung kan cik Ya gua gatau Itu namanya Blok Lupa Kalung lagi gua Yaudah Kalung lah Kalung lah Kalung lah Kalung lah Iya Gua Apa Gua datang Masuk Mau masuk ke gerbang Dia nungguin cu Ngambil langkat Kalung Gua ngelewat Kok dia disini Juga kan Terus gua Gua kayak pura-pura Apa sih Tau ga sih Pura-pura Pura-pura salah masuk SMA cu Gua Sepertinya Sepertinya bukan ini Sekolahku Pasti sekolahku Di tempat lain Tuhan tolonglah Bangunkan aku Dari mimpi burukku Gua kan lupa tuh Pake baju SMA Udah ada bed Udah lemah Cuman Kayak apa sih Kalo Bahasa Sundanya tuh Celang-celang Gak tau dong Jelas Gak tau pak Aduh maaf Kayak dia bingung Seorang berhasil pak Oh celingat-celingung 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 Nah Jadi Nih Akhirnya Lihat kanan Ini gua Gimana caranya Ngehindarin guru ini Itu baru gua Gua baru ngerti Itu dia guru Hanya disitu Cuman ada Mereka Masa Tom datang Dek Pas boleh tolongin Aduh pak maaf Nih gak tau gua yang tolol Atau memang gua yang asyak Ya sepertinya anda sih Ya mungkin Kayaknya ini asyik Gua yang tolol Waktu itu Aduh pak maaf Saya salah Masuk SMA Kayaknya Kan baju anda Ada tulisannya Baju anda Tulisannya kan ada SMA 1 Sumedang Akhirnya Gua gak Cuman Sumpah Gua gak Pakai baju Apa Pakai baju Pakai baju SMA Yang ada bednya Itu loh Gua 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 Ngemikirin Itu baju ada bednya Gitu Gua maaf Kayak Masuk SMA Sebelang Gitu Gua Kayak gitu Cuman Memang Kalau sedang terdesak Mau bohong Juga Sulit Kenapa Jadi malah aneh Si guru Si guru ini Nyamperin Pus gue bilang Dia ada bednya Mau kemana Loh Oh Kamu Kok Riko bajunya Ini Gitu Sambil Apa namanya Pake basunel Itu kan Kalungin Kalungin Digiwing Cuk Tau gak sih Digiwing Kayak Diangkat Kerah belakangnya Kayak kucing Tau gak sih Kedepan Kepacara Di depan Gua anjing Di depan Di depan Satu SMA Di depan Tengah-tengah Bareng sama yang Baca Apa sih Baca Pacasila itu loh Yang guru Yang baca-baca Pacasila Disuruh Diam disitu Disuruh Diam disitu Jadi patung Jadi patung Jadi patung Gua gak ngelak Gua belum kenal Siapa-siapa Di SMA Wah Aku Aku ingin Masuk SMA nih Hari pertama aku Pasti sangat Menyenangkan Dong Kayak Tau gak sih Kayak naikin Gengsi Gitu loh Aku sudah memiliki Motor paling gaul Sesu Medang Ya kan Eh ternyata Apa namanya Kayak gak punya temen Tau gak sih Kayak jadi orang Kampung yang gak punya temen Itu di SMA lagi Luar biasa Sampai lu lulus sekolah Wah tidak dong Kenapa Kenapa efek ketiga tahun Efeknya berkepajangan boleh Efeknya sampai lulus cu Efeknya sampai lulus disebut Pangeran kesempatan Beneran 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 Iya disebut kayak gitu Beneran disebut kayak gitu Luar biasa Luar biasa Memang kejam Dunia ini Memang kejam Oke ini tadi Pengalaman Nabi Ma ya Mungkin gak lu sendiri sih Yang ada Mungkin ada juga Yang Tapi kayaknya gak separah Lu sih Kalau lu hampir Satu harian itu Memang anyok gitu loh Pantes jadinya kayak gini Ya Memang Gak erat ya Bapak BP Yang berhormat Entah siapa Nama anda Tolong nih Gara-gara anda Teman saya jadi seperti ini Agak terpukul Kejiwanya Gitu loh Tolong lah Soalnya gini pak Soalnya yang ngerasa susah Terus sekarang kita-kita Iya Jadi Tolong Biarkan Bima ini Jadian terakhir pak Kita tidak ingin Anak-anak Indonesia Menjadi Seperti ini kan Kedepannya Tolong Cukup lah Udah lah Bima aja Ya itu Ya itu lah Pengalamannya Bima Nah ini agak nih Gue penasaran sih Agak Lu gimana Apa ya Sebenernya ada sih Parkboy di grup ini ya Yoi Enggak Enggak Jadi gini Ini cerita waktu gue kecil sih Coba boleh Cerita waktu gue masih SD Nggak SMA kayak lu pada Jadi Dulu jaman dulu itu Kita masih SD Jaman-jaman SD itu Ngetrend banget ya Nama PS2 ya kan Oh jelas Lu kelahiran tahun berapa enggak? 99 Karena timeline PS2 itu Di gue sih Kelas 6 SD Amal Mulai masuk SMP tuh Kalau di gue tuh timeline-nya Iya 99 Gue udah nunggu jembut Maksudnya Waduh Jadi kalau Kalau buka celana tuh Anjing Jenggot Osama Wajib Udah ada yang putih Ada yang pirang Lanjutnya nih Lanjutnya jelas Oke Gue tuh Sama kayak Bima Tinggal di Perkampungan juga Tapi gak kampung-kampung banget Sehingga naik kebo juga Masih naik motor kok Jadi Gue punya PS tuh Nah kan Di kampung heboh nih Temen-temen gue Gue punya PS Nyokap gue tau Waktu itu bokap gue lagi Jadi gue tinggal cuma sama nyokap gue Bokap gue lagi di luar negeri Waktu itu Karena nyokap gue tau Nyokap gue ngelarang tuh Kamu gak boleh pokoknya bawa temen ke rumah Oh iya siap Nah waktu itu Waktu pada malam hari Nyokap gue Nyokap gue tuh aktif banget di RT Dia waktu malam itu Dia lagi main badminton Kayak di Lapangan belakang Malam dia pergi lah itu Naik sepeda Pergi kan Entah kenapa Gue punya pikiran Wah apa gue ngajak temen gue ya Mumpung Nyokap gue lagi pergi Iya kan Karena lu Mau PS game Seseru apapun Kayak gak seru gitu Kalau main sendiri ya gak sih Benar Kecuali beda kalau game online ya Beda lu Game online lu bisa ketemu banyak orang Tapi kayak di PS Lu kayak sendiri gitu loh Biarpun banyak botnya ya kan Banyak Ya lu bosen Oke akhirnya gue Nekat lah Gue ngajak temen gue Dua orang Memang sudah licik Sejak dini ya kan Gue ngajak temen gue Dua orang Masuk lah itu Mereka berdua Gue main waktu itu Game apa ya Dulu pokoknya game bola yang masih Booming dulu apa ya Winning W11 ya Winning W11 Ini di luar perkiraan gue nih Gue lagi asyik main Tiba-tiba ada suara pagar Njir di depan Langsung lah itu gue ngintip kan Baru main Satu pertandingan Iya satu pertandingannya belum ada Langsung gue ngintip Ke dua jendela Anjir nyokap gue Panik gak ke gue Gue bingung nih temen gue Udah masuk kan Dua orang Akhirnya Gue umpetin lah itu temen gue Gue umpetin Gue suruh mereka gini Namanya itu Gue masih inget Namanya Silmi ama Mamat Selalu ada namanya Mamat emang Ada Ada banyak cuman lah Kalau sekarang kan namanya udah David Michael Gue Mamat Silmi Gue umpetin mereka Dan gobloknya Gue umpetin mereka Di kamar nyokap gue Waduh memang Jadi ini Ayo lu sini Gue umpet Mereka nurut-nurut aja tuh Gue giring ke kamar nyokap gue Gue suruh ngumpet di bawah Gue suruh ngumpet di bawah kasur Ngumpet lah itu mereka Akhirnya pas Setelah mereka ngumpet Gue langsung Kembali ke posisi depan PS Ya kan Soal-soal main sendiri Disitu gue gak nyadar Padahal ada stick kosong Di sebelah gue Akhirnya nyokap gue dateng nih Gue tanya deh tuh Mi Kok balik lagi Langsung gak tanya nyokap gue Iya orang sepi Ternyata gak ada yang main Nah lu Tuh Cik Berarti Alamat gak keluar-keluar lagi nih kan Ada kali ada sekarang Sekarang kayaknya udah ada deh nih Aturan gitu aja Kok di depan bukan di belakang Di depan Rame tuh Jamannya Yaudah akhirnya Wah gue udah keser juga tuh ya Nyokap gue ke kamar Gue ikutin nyokap gue Biasa aja kan Sampai masih kecil Ngikutin ke kamar nyokap Juga dia biasa aja Nah ternyata nyokap gue mau mandi cu Dia tutup pintu kamar nih Tep Sampai dulu Dia tutup pintu kamar Terus Dia sambil nyetel musik Gue inget banget musiknya musik blues anjir Anjay Sik Dia lepas baju Joget-joget dia kan Temen lu masih di dalem ya Nangning 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 Temen lu masih di dalem Temen gue masih di dalem Di bawah kasur Gue duduk di atasnya Nyokap gue joget-joget musik blues Tiba-tiba ada suara gini Gitu kan Nenang nyokap gue ngehan ketawa nih kata gue Terus tiba-tiba nyokap gue ngomong gini Kamu ngantut toh Gitu Terus gue bilang Gue bilang enggak kok Itu ada suara kentut Anjay untung nyokap gue ngirain kentut ya Suara kentut Langsung nyokap gue bilang Kamu kalau ngentut jangan di kamar Di depan dong Gitu Iya maaf Gue gituin Akhirnya nyokap gue Udah ganti handuk doang Dia mandi Entah kenapa Gue karena udah terlanjur panik ya Gue ninggalin temen-temen gue Di bawah kasur men Gue langsung keluar aja Keluar rumah gitu Lalu men di depan rumah Nggak lama Setengah jam kemudian Nyokap gue keluar Bawa temen gue Sambil ngejewer gue Ini kamu bawa temen Ngumpetnya di bawah kasur lagi Dan lo tau Setelah itu Sejak kejadian itu Gue di kampung viral Temen gue cerita ke temennya gini Gue ngeliat mamanya agak Teranjang Dan itu berkata Jangan sampai ke SMP Maksudnya sebenarnya Kita kan namanya bocah Belum berpikir jernih Kalau kita udah berpikir jernih Begitu nyokap lo masuk Kamer mandi Lo selametin Temen-temen lo Iya aku bisa nyelametin Tapi ternyata gue Tipe yang makan temen Dari SD kan Gue tinggalin gitu aja Memang temen yang baik Ya gitu lah Pokoknya cerita malukan gue Dan itu Efeknya berkepanjangan sih Pasti Memang beberapa Cerita itu Kayak kita gak pernah bisa hilang Sebenernya kita pengen Aku tidak ingin mengingat ini Kenapa Kenapa itu terjadi Tapi kayak udah keukir di otak lo Tanpa lo harus ngingat-ngingat Lo udah pasti bakal bisa Diceritain Iya Sekarang kita Kita udah bisa Tertawa gitu Iya Udah bisa kita ketawain sekarang Aduh Gue Gue ngebayangin gitu Wah udah-udah Macengin Langsung Oke Kayaknya sudah Makin absurd Kita langsung closing aja Oh iya Ntar bisa nih Temen-temen Kalau misalnya Di next episode Kita mau bikin lagi Boleh lah ikut Sambil nyanyi-nyanyi Di akhir Podcast kita Siap Jadi ini adalah Podcast pertama kita Buat yang Sudah mendengarkan Sampai habis Terima kasih banyak Nanti Terima kasih Nanti Kita akan sebar Di berbagai Penjuru sosmed Ya kan Mungkin Kalau Apa Kalau Reaksinya bagus Mungkin kita bisa semangat Untuk bikin episode kedua Tiga Sampai Dua ribu Tiga ribu Ya kan Ya intinya Terima kasih Ya kan Intinya terima kasih Buat yang udah dengerin Kami Habidin Amin Dadah Bye Waalaikumsalam Jangan biarin Koneksi gak stabil Mengganggu Momen damai kamu Dengan Spotify Premium Kamu bisa dengerin musik Secara offline Tanpa koneksi internet Supaya lepas Dari suara bising Hirup Piku kota Selama yang kamu mau Nikmatin paket harian Hanya dengan Empat ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah Klik gambar Untuk mengetahui caranya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa